Intro Beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri atau SDN Kepi-Ketik di Sika, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sekolah ini memiliki 4 ruang kelas. Dua ruangan diantaranya sudah permanen. Namun, dua ruangan lainnya hanya berupa bangunan reot dari kayu beratap seng. Bahkan ruang kelas itu tak memiliki jendela dan pintu. Sementara, dinding kelas tersebut terbuat dari pelupuh yang penuh lubang dan sebagiannya bahkan rusak di makan rayap. Tak hanya itu, jalan menuju SDN Kepi-Ketik ini pun masih penuh bebatuan. Salah satu guru di SDN Kepi-Ketik, Lorencius Paul, mengatakan kurangnya fasilitas penunjang menjadi masalah utama di sana. Baik, fasilitas di SDN Kepi-Ketik ini yang kita lihat, ruang kelas darurat, dengan ruang kelas duanya itu sudah permanen, hanya duanya ini yang masih darurat. Terus, fasilitas lain seperti buku, ini juga di sini setengah mati. Bukunya juga tidak ada. Paul mengatakan kondisi ini berdampak pada minat anak-anak untuk bersekolah yang kian menurun. Meski begitu, ia mengaku para guru tak putus asa dan tetap setia mengajar dan membimbing para siswa. Namun mereka tetap cemas jika hujan dan angin menerpa, karena gedung darurat tersebut bisa saja sewaktu-waktu roboh. Paul berharap, pemerintah bisa membantu untuk membangun ruang kelas, jalan, dan jaringan listrik menuju sekolah tersebut. Terima kasih telah menonton!